Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala Sebab itu, hendaklah kamu cerdi seperti ular dan tulus seperti merpati Dalam bahasa batak Itulah firman Tuhan Ada pepat yang mengatakan Homo homini nupus Manusia menjadi serigala bagi sesamanya manusia Hidup ini keras Dan itu juga yang digambarkan kalau orang Medan mengatakan Sudah keras kau lek Sudah keras kau wak Jadi memang hidup ini keras Dan di dalam menghidupi dan menjalani hidup yang keras ini Banyak hal yang boleh kita amati fenomena yang terjadi Salah satunya dengan istilah tadi bahwa manusia menjadi serigala bagi sesamanya manusia Hati, makan hati Teman, memakan teman Dan sebagainya Firman Tuhan pada saat ini juga adalah gambaran Dan juga nasihat Yesus Ketika ia mengutus kedua belas muridnya untuk pergi Kita tahu bahwa pada saat itu kehidupan juga sangat keras Sehingga mau tidak mau Termasuk juga dalam dunia pelayanan Murid-murid Yesus dan juga kita Dituntut untuk tetap setia Dan juga bagaimana kita boleh hidup benar Di tengah-tengah kehidupan yang keras Kita diutus seperti domba katanya Kita tahu domba adalah hewan yang lemah Hewan yang rapuh Domba juga adalah hewan yang mudah sekali tersesat Apalagi jika terpisah dari kawanannya Dan yang terakhir Domba itu adalah makanan yang paling enak Domba adalah target Domba adalah hal yang selalu ingin di Dikejar oleh hewan-hewan karnifora Jadi memang kita itu lemah Sangat lemah Sebagaimana gambaran domba yang tadi disebutkan Tetapi kita diutus Kedalam dunia Kedalam tantangan yang penuh dengan kekerasan Penuh dengan hal-hal yang tidak terduga Dunia yang juga tidak terduga Dan ada dua kata Dua poin yang mungkin bisa kita angkat adalah Yang pertama bagaimana kita boleh cerdik Cerdik seperti ular Bagaimana kita boleh cerdik Salah satunya adalah dengan belajar untuk adaptif Hidup kita ini adalah hidup yang serba cepat Perubahan mobilitas Semuanya bergerak dengan cepat Untuk itu salah satu cara kita untuk hidup cerdik adalah Dengan hidup adaptif Kita bisa menyesuaikan diri kita Menyesuaikan relasi kita Dan sebagainya Yang kedua juga adalah bagaimana kita boleh hidup cerdik Atau marbisuk, marroha menghadapi dunia ini adalah Dengan kalkulasi Kalkulasi ini beda dengan hitungan-hitungan Yang seperti kita bayangkan Perhitungan kali kau Bukan seperti itu Tetapi perhitungan atau kalkulasi yang dimaksud Sebagai orang yang cerit adalah Bagaimana dia boleh memetakan mapping Dia boleh menghitung Apa yang menjadi peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan dia Sehingga itu yang membuat dia boleh berangkat lebih maju Menghadapi dunia yang keras Tetapi dengan kasih Tuhan Yang kedua kata yang boleh kita lihat adalah Tulus Ini yang susah juga Bagaimana kita boleh tulus seperti merpati Karena biasanya orang yang tulus adalah orang yang paling sering dikorbankan Orang yang paling sering tersakiti Tetapi firman Tuhan tetap mengajakkan kita Agar kita boleh tulus di tengah dunia yang keras Tulus artinya memberikan yang terbaik kepada sesama Seperti untuk Tuhan Kolose 3, edup 3 Apapun juga yang kita perbuat Perbuatlah dengan segenap hati kita Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Maka hidup tulus adalah hidup yang totalitas Jika kita bekerja, bekerjalah dengan benar Bekerjalah dengan semangat Jika kita sedang dalam studi Belajarlah dengan serius Belajarlah dengan bertanggung jawab Dan juga sukacita Jadi hidup tulus adalah hidup yang totalitas Tetapi tetap mempertahankan Tahankan menjaga sukacita yang daripada Tuhan Dengan demikian Maka tepatlah firman Tuhan bagi kita Kita boleh hidup seperti domba di tengah-tengah serigala Di tengah-tengah kehidupan yang keras Tetapi tetap cerdik dan tulus Kiranya Tuhan memberkati Tetap semangat Jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang boleh mengingatkan kami Agar di tengah kehidupan yang tidak terduga ini Di tengah kehidupan yang keras ini Di tengah berbagai ancaman Engkau tetap mengajak kami Agar boleh hidup seperti domba yang cerdik dan tulus Ajari kami dan bantu kami Agar kami boleh melakukan itu semua Karena tanpa penyertaan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Kepadamu kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini Orang-orang yang kami kasihi keluarga kami Tuhan lah yang menjaganya Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur Amin